Banjir lumpur panas Sidoarjo, atau yang lebih dikenal oleh publik dengan nama Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Berantas di Dusun Balong Nongo Desa Renokenongo dan Desa Jatidejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama bertahun-tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi Semburan Lumpur ini terletak di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di sebelah selatan. Lokasi pusat Semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjarpanji-1, BJP-1, yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Berantas sebagai operator blok berantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Berantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Berantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pengeboran. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang dan Surabaya Pasuruan Banuwangi, Jalur Panturat Timur, serta Jalur Kereta Api Lintas Timur Surabaya Malang dan Surabaya Banuwangi. Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo Berantas di dekat lokasi itu. Lapindo Berantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji, satu pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo. Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8.500 kaki, 2.590 meter, untuk mencapai formasi kujung, batu gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor, casing, yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi sirkulasi loss, hilangnya lumpur dalam formasi, dan kick, masuknya fuida formasi tersebut ke dalam sumur, sebelum pengeboran menembus formasi kujung. Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo sudah memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inci pada 1.195 kaki, casing, liner, 16 inci pada 2.385 kaki, dan casing 13 3 per 8 inci pada 3.580 kaki. Lapindo press rilis kewartawan, 15 Juni 2006. Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3.580 kaki sampai ke 9.297 kaki, mereka belum memasang casing 9, 5 per 8 inci yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi kalibeng bawah dengan formasi kujung, 8.500 kaki. Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pengeboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang kurang tepat. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pengeboran mereka di zona rembang dengan target pengeborannya adalah formasi kujung. Padahal mereka melakukan pengeboran di zona kendeng yang tidak ada formasi kujungnya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pengeboran masih berlangsung. Selama pengeboran, lumpur overpressure, bertekanan tinggi, dari formasi pucangan sudah berusaha menerobos, blow out, tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpur Lapindo, Medici. Setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi klitik. Batu gamping formasi klitik sangat porous, berlubang-lubang. Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi pucangan hilang, masuk ke lubang di batu gamping formasi klitik, atau sirkulasi loss sehingga Lapindo kehilangan atau kehabisan lumpur di permukaan. Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi pucangan berusaha menerobos keluar, terjadi kick. Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standar, operasi pengeboran dihentikan, perangkap Blowout Preventer, BOP, dirik segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pengeboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah telanjur naik ke atas sampai ke batas antara open hole dengan selubung di permukaan, surface casing, 13.3 per 8 inci. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami, natural visures, yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil. Inilah mengapa surface blow terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk operasi sebuah kegiatan pengeboran migas di Indonesia setiap tindakan harus seizin BP Migas. Semua dokumen terutama tentang pemasangan casing sudah disetujui oleh BP Migas. Dalam AAPG 2008 International Conference and Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26 sampai 29 Oktober 2008, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists, AAPG. Dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia, menghasilkan pendapat ahli antara lain tiga ahli dari Indonesia mendukung gempa bantul 2006 sebagai penyebab, 42 suara ahli menyatakan pengeboran sebagai penyebab, 3. Belas suara ahli menyatakan kombinasi gempa dan pengeboran sebagai penyebab, dan 16 suara ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 juga menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol yang mengancam tergenanginya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Jika dalam tiga bulan bencana tidak tertangani, adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektare, dengan mengungsikan 12 ribu warga. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk menampung lumpur sampai Desember 2006, mereka menyiapkan 150 hektare waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektare lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007. Akhir Oktober, diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta meter persegi. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas. Badan meteorologi dan geofisika meramal musim hujan bakal datang dua bulanan lagi. Jika perkiraan itu tepat, waduk terancam kelebihan daya tampung. Lumpur pun meluap ke segala arah, mengotori sekitarnya. Institut Teknologi 10 November Surabaya memperkirakan, musim hujan bisa membuat tanggul jebol, waduk-waduk lumpur meluber, jalan tol terendam, dan lumpur diperkirakan mulai melibas rel kereta. Ini adalah bahaya yang bakal terjadi dalam hitungan jangka pendek. Sudah ada tiga tim ahli yang dibentuk untuk memadamkan lumpur berikut menanggulangi dampaknya. Mereka bekerja secara paralel. Tiap tim terdiri dari perwakilan Lapindo, pemerintah, dan sejumlah ahli dari beberapa universitas terkemuka.